Reaksi Hilda Fitriakan saat ditanya apa sudah berhubungan suami istri dengan Chris Hattah Dirasir Tribun Solo.com Drama kehidupan Hilda Fitriakan dan Chris Hattah masih menjadi perbincangan hangat di media sosial Hilda Fitriakan 25 tahun duduk sebagai saksi dalam sidang kesedukan pemalesuan datang nikah atas terdakwa Chris Hattah 30 tahun di pengadilan negeri kota Bekasi Senin 20 Mei 2019 Diberitakan Warta Kota pertanyaan yang bertubi-tubi itu membuat Hilda Fitriakan terlihat gogup Saat sidang tersebut dia mengaku bahwa dirinya pernah menikah dengan Chris Hattah Namun pernikahan itu kata Hilda Fitriakan terjadi karena dibawah ancaman dan paksaan Pernikahan Hilda Fitriakan dan Chris Hattah itu dilaksanakan secara siri pada 26 September 2015 di Halim, Jakarta Timur Iya, saya pernah menikah tetapi dalam kondisi tertekan dan mendapat ancaman saat itu Kata Hilda Fitriakan saat mendapatkan pertanyaan dari Hakim Ketua di pengadilan negeri kota Bekasi Senin 20 Mei 2019 Dia pun menjelaskan bahwa tekanan dan ancaman itu didapat dari terdakwa Chris Hattah saat selama Kedekatannya dengan presenter uang kaget itu Ya, satu bulan sebelumnya ada percekcokan besar Aku itu diancam oleh Chris Hattah yang mencoba menyiksa diri dengan meminum obat tiga hari berturut-turut Ucap Hilda Fitriakan Selain itu dia juga pernah diberi mahar oleh Chris Hattah berupa cincin yang dibelinya bersama Ya, cincin juga pernah tapi gak tahu berapa gram saat itu Terus aku gak tahu juga ternyata cincin ini malah dijadikan mahar oleh terdakwa tuturnya Selain ditanya terkait pernikahannya dengan Chris Hattah Hilda juga ditanya perihal apakah sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Chris Hattah Namun Hilda merasa pertanyaan itu tidak perlu ia jawab Ia mengaku keberatan, saya keberatan menjawab itu ujar Hilda Namun seorang Hakim menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan untuk melecehkan Hilda Namun untuk mengumpulkan fakta Ini terkait fakta loh Bukan melecehkan saudara Tidak bermaksud melecehkan jelas seorang Hakim Mendengar pernyataan Hakim Hilda akhirnya menjawab pertanyaan tersebut Hilda Fitriakan membantah bahwa ia pernah berhubungan badan Atau tinggal satu atap dengan Chris Hattah selama menikah Di persidangan Hilda justru mengakui sejumlah hal yang sempat ia bantah Usai persidangan ia membuat konferensi pers bahwa dirinya tak pernah menikah dengan Chris Hattah Sebab saat itu tak ada saksi dari masing-masing orang tua mereka Sehingga Hilda ngotot bahwa itu bukanlah pernikahan yang sah Itulah guys perkembangan pernikahan Hilda Fitriak yang berseteru dengan Chris Hattah Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!